Logo ini, ini, dan ini aku buat dengan menggunakan teknologi AI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi denganku Asnal Masyawi di channel Masyawi ID Di video tutorial AI kali ini, aku akan menunjukkan kepada kalian Cara membuat logo menggunakan generator gabar AI Hanya dalam hitungan detik saja Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan update video terbaru dariku Khususnya video menarik seputar Artificial Intelligence Membuat logo memang bukan perkara yang mudah Kita harus meminta desainer grafis untuk mengerjakannya dahulu Tentunya pakai duit Atau menghabiskan banyak waktu kita untuk mengedit di Photoshop Untuk menciptakan berbagai ide logo berbeda dan menarik Itu semua bisa memakan waktu berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu Tapi sekarang dengan menggunakan teknologi AI Lebih tepatnya Leonardo AI Kita bisa membuat logo hanya dalam hitungan detik saja Kita tidak perlu untuk pusing-pusing mencari ide Hanya dengan mengetikkan logo yang kita inginkan dengan cepat Akan jadi sebuah logo keren yang belum ada sebelumnya Atau bisa dikatakan karya original Penasaran dengan caranya? Let's go! Oke teman-teman, pertama kita bisa menuju ke browser Dan langsung menuju ke website dari Leonardo.ai Nah bagi kalian yang belum mendaftar atau belum memiliki akun dari Leonardo.ai Kalian bisa untuk melihat caranya di link di deskripsi yang sudah aku sediakan Dan kita langsung saja untuk menggunakannya Di sini ada 3 cara yang akan aku tunjukkan kepada kalian Cara yang pertama kita akan langsung untuk mengetikkan prompt atau perintah untuk menjadi logo Untuk cara pertama kita bisa langsung menuju ke user tools yang ini Lalu kita pilih AI Image Generation Oke seperti ini Di sini kita diminta untuk mengetik prompt di kolom ini Kita ketikan saja logo seperti apa yang ingin kita buat Di sini aku akan membuat logo coffee shop Dan untuk selanjutnya kan bisa mengatur juga untuk fine tone model Nah jenis dari model jeret AI nya Ada berbagai macam ya di sini Kalian bisa menyesuaikan dengan selera kalian Di sini aku pilih yang Leonardo Division dulu Kita coba Coffee shop logo jeret Nah hasilnya seperti ini ya Untuk logo awalnya Ini masih kurang bagus Menurutku Masih agak berantakan Di sini kita hilangkan saja untuk Dynamic nya Cara untuk menghilangkan ini Kita Unchecklist yang ini Alchemy Ini yang menyebabkan gambar yang dihasilkan itu agak pecah-pecah ya Seperti ini Pecah-pecah Kita nonaktifkan Karena ini masih fitur beta Kita coba generate lagi Nah ini dia untuk logo awalnya seperti ini Masih jauh dari yang kita inginkan ya Di sini aku juga sudah menyiapkan untuk prompt atau text Yang bisa kalian contoh juga Ini aku buat sendiri juga Kita pastikan saja Coffee shop emblem logo Circle in the hand is a coffee cup Steam is coming out vector Nah seperti ini Jadi ini logo dari coffee shop Lalu ada logo copy Di tengahnya Di tengah lingkaran Dan di sini keluar uapnya Dan terakhir vector Kita coba generate Gimana hasilnya Ya hasilnya seperti ini Cukup keren ya Untuk yang ini Ini tipo Nanti kalau memang kalian pengen Untuk hasil seperti ini Kalau tipo tulisannya Kalian bisa untuk edit sedikit Kita coba download saja Untuk gambar yang ini Cukup menarik soalnya Dan kalian bisa untuk Bebas memvariasikan Dari promptnya Sesuai dengan Imajinasi kalian Nah kalau memang kalian kesulitan Untuk membuat prompt seperti ini Kalian bisa untuk menggunakan Cara yang kedua Kita kembali Lalu di home ini Kalian bisa untuk mencari Contoh logo yang bisa kalian Pakai template nya Di sini adalah logo dari Buatan orang lain Kalian bisa untuk menggantinya Dengan Bahasa kalian sendiri Contohnya Di sini aku akan Menggunakan Logo ini ya Ini cukup keren Untuk mengeditnya Kalian bisa untuk Klik Remix Kita Hilangkan juga Untuk alcheminnya ini Kita coba Kita coba Rubah Untuk yang awalnya Ini Gambar Serigala Kita rubah Menjadi Gambar Banteng Evil Ninja Bull Nah Seperti ini Ini keren banget ya Kita Download lagi Untuk hasil ini Kalau kalian pengen Jadi logo Tinggal bisa Nanti ditambahkan Text nya Misalkan Misalkan kalian Tambahkan pedihnya Perjuangan Bisa di sini ya Di bawah Oke Kita lanjut lagi Di sini kalian bisa Explore Cari-cari Template-template Yang Menurut kalian Bagus Kalian juga bisa Atur Untuk Misalkan Ini kan Yang trending Kalian bisa memilih Yang terbaru Atau Kalian bisa Pilih Yang top Cari aja Logo-logo Nah ini misalkan Ini juga ada logo Banteng juga ya Tapi ini Bantengnya Lebih Cute Yang ini Ya Kalian bisa Atur-atur sendiri Untuk Yang template ini Kita langsung Ke Cara yang Ketiga Yaitu Dengan kita Mencari Di Google Prom Yang bisa kita pakai Kalau kalian memang Buntu Kalian cari saja Di Google Prom Loku Di sini akan muncul Beberapa Website Yang menampilkan Contoh-contoh Dari logo Desain Prom Tapi memang Kebanyakan Menggunakan Midjourney ya Karena memang Midjourney Kalau untuk membuat logo Memang sangat bagus Tapi kendalanya Ya itu Berbayar Nah kita pakai saja Tidak masalah Untuk Prom Dari Midjourney Aku Coba Untuk Yang paling atas Ini Websitenya 50 lebih Logo Desain Prom Aku coba Untuk Logo Ini Ini Seperti Dengan Logo Drosser Mozilla Kita copy Saja Ini Sudah ada Promnya Kita copy Lalu kita Ke User Tools lagi AI Image Generation Kita Pasteurkan Saja Di Kolom Promnya Jangan lupa Dimatikan Lagi Untuk Alchemy Oke Kita coba Untuk Generate Nah ya Seperti Ini Untuk Hasilnya Kalau Memang Kurang Bagus Sekarang Bisa Generate Lagi Sampai Muncul Gambar Yang Menurut Kalian Bagus Seperti Ini Kita Coba Cari Contoh Prom Yang Lain Disini Yang Menarik Ini Ada Emblem Kita Coba Yang Ini Catur Logo Catur Kita Copy Lalu Kita Pasteurkan Disini Dan Ini Dia Untuk Hasil Logonya Sangat Keren Banget Seperti Gambar HD Kita Bisa Download Bagus Ini Kita Coba Rubah Untuk Fine Tune Modelnya Nanti Dia Juga Akan Berubah Untuk Hasil nya Dan Ini Adalah Hasil Untuk Fine Tune Model Dari Dream Shaper V7 Seperti Ini Sangat Beda Jauh Dengan Hasil Leonardo Division Kalau Ini Agak Dark Kalau Yang Ini Agak Cerah Ini Keren Banget Yang Ini Kita Coba Download Lagi Dan Disini Aku Sudah Menyimpan Beberapa Prom Yang Bagus Kita Coba Satu Satu Saja Ini Adalah Hasil Untuk Japanese Restoran Cukup Keren Menarik Hasilnya Kita Coba Lagi Yang Lain Dan Disini Adalah Emblem Dari Singa Kita Coba Rubah Dari Singa Ke Elang Untuk Menggunakan Dream Shaper Hasilnya Seperti Ini Kita Coba Untuk Menggunakan Leonardo Division Nah Ini dia Hasilnya Cukup Keren Untuk Menggunakan Leonardo Division Simple Tapi Elegan Luar Luar Biasa Memang Untuk AI Yang Satu Ini Dan Tentunya Ini Masih Dalam Terus Pengembangan Dan Kalian Tinggal Pintar Pintar Saja Untuk Mengatur Promnya Dan Juga Mengatur Dari Fine Tune Modelnya Jika Memang Itu Sesuai Fine Tune Modelnya Dengan Promnya Hasilnya Akan Sangat Luar Biasa Baiklah Selamat Untuk Mencobanya Itulah Tadi Tutorial Singkat Dariku Tenang Cara Untuk Membuat Logo Dengan Menggunakan Teknologi AI Dengan Sangat Cepat Dan Sangat Mudah Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh